Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jabat-Jabat Patayat Muslimat Ibnu IPPNU Semua yang kami hormati Untuk menyingkat waktu Karena ini session yang kedua Meneruskan pertemuan hari Selasa kemarin Maka untuk lebih efisien waktu Langsung akan saya jelaskan Kelengkapan dari materi pekeh kewanitaan Yaitu membahas tentang head dan permasalahannya Versi Madab Shafi'i Namun sebelumnya Saya akan mengambil satu hadis Yaitu Rasulullah SAW Yang artinya Ketika seorang wanita Sudah mengerjakan Solat lima waktu yang menjadi kewajibannya Melaksanakan puasa satu bulan Di bulan Ramadan yang menjadi kewajibannya Menjaga verginya Dan taat kepada suaminya Maka kelak di hari kiamat Akan dikatakan kepadanya Hai wanita Masuklah kalian Ke surga Dari pintu Yang kau gandaki Jadi seorang perempuan Akan masuk surga Satu harus melaksanakan Solat dengan benar Melaksanakan puasa dengan benar Taat kepada suaminya Menjaga verginya Ini baru akan dijamin Oleh Allah Untuk dipersilahkan masuk surga Sesuai dengan pintu yang digendakinya Maka untuk Melengkapi Solat agar supaya Solat ini masuk kriteria hadis ini Yang pertama Yang akan saya sampaikan pada Sore hari ini Yaitu Solat yang menetapi Sah adalah Solat yang menetapi syarat rukunya Termasuk Persaratannya yaitu Menutup aurat Nah ini Perlu saya sampaikan Kata cara menata Aurat yang benar Biar solat yang dilakukan Adalah benar Artinya sah Miturut Pandangan ulama Syafi'iyah Karena yang kita kaji adalah Fikih versi madab syafi'i Maka disitu Saya bawakan Peraga poster Yang disitu isinya Yaitu Menerangkan bagaimana Menata rukuh yang benar Karena Tak terasa Kadang-kadang ada Beberapa Kalangan Wanita Yang Karena mungkin Kurang terlalu Pemahaman Tentang fikih Bagaimana Notoh rukuh yang benar Yang benar ini Akhirnya Banyak yang Tak terasa Solatnya Menjadi masalah Padahal Jaminannya Orang yang masuk surga Ini harus Solatnya benar Ya ini Setelah ada Di Mungun Untuk Dari Anu Agak Di Perjelas Anunya ini Peraganya ini Karena ini penting Nah ini Poster Penataan Rukuh Versi madab Syafi'i Ini Yaitu Yang yang pertama Yaitu Bagian Karena wanita ini Aorotnya adalah Sekujur tubuh Kecuali wajah Dan Telapak tangan Nah ini yang rawan itu Biasanya yang wajah Dan kedua Telapak tangan ini Perempuan wajib menutip Aorot dari Semua arah Dari atas Harus tidak kelihatan Dari arah Samping Tanan kiri Termasuk Depan belakang Termasuk Dari bawah Dari bawah itu Boleh kelihatan Hanya di bawah Telapak kaskinya Beda kalau laki-laki Kalau laki-laki Semua arah Kecuali di bawah Kecuali di bawah Arah bawah Yaitu Upama kelihatan Dari Arah Apa itu namanya Kakinya Ini tidak masalah Tapi untuk perempuan Semuanya harus Terutup Kecuali bisa terlihat Hanya Dari arah Bawah Yang telapak Kakinya saja Tertutup semuanya Nah untuk Yang wajah ini Yaitu Batasnya Wajah Dari Atas Ke bawah Yaitu Mulai tempat Tumbuhnya rambut Tumbah rumunya rambut Sampai Jagi Atau rahang Yang bagian Bagian bawah Terus Bagian Samping Dari sisi samping Yaitu Mulai Telinga satu Sampai Telinga Yang lain Nah Untuk menutup Awrot Bagian wajah Karena Batas wajah ini Termasuk Jagu ini Yang Ini adalah Bagian wajah Agar Supaya Bisa menutup Yang benar Ini bagian Dari wajah ini Sebagian sedikit Dari bagian wajah ini Yaitu Dagu ini Harus ada Yang tertutup Bagian dari Kening ini Ini aslinya Bagian dari wajah Ini juga Harus Sebagian Ada yang tertutup Bagian ini Puping satu Telinga satu Dengan yang lain ini Juga ada Sebagian Walaupun Bagian dari wajah Harus Ada yang tertutup Karena apa Agar supaya Olehnya Menutup Awrot Bagian wajah ini Pembuka wajah ini Adalah Bisa benar Berarti Batas itu Harus ada Sebagian Yang tertutup Berarti Yang benar Ini Jagu ini Sampai sini Jagu ini Berarti Tambah Ke atas sedikit Kalau disini Ini berarti Namanya Jagunya kelihatan Ini kan Batas Nah batas Batas bisanya Sempurna Ini harus Ke atas sedikit Yang ini Ke bawah sedikit Ini tambah Kesini sedikit Kesedikit Ini berarti Ke atas sedikit Sampai sini Ini ada gambar Yang benar Nah ini Tertutup sini Ini versi Madab Shafi'i Kalau Sampai sini Ini bukan Madab Shafi'i Yaitu Madab selain Shafi'i Tutupnya Sampai sini Berarti sini Ini harus sampai sini Bukan sini Berarti sini Ini harus Diikut sertakan Untuk ditutupi Ini rata-rata Yang rawan Yang jarang Diperhatikan Kalau ngikuti Madab Shafi'i Terus Bagian Apa ini Ini harus Terbuka Bagian Kening Ini wajib terbuka Karena apa Nanti Ia wajib Ketika sujud Harus Menempat Diletakkan Tempat sujud Yang semestinya Jangan sampai Seperti ini Nah ini Namanya Seperti ini Namanya tertutup Semuanya ini Nanti ketika sujud Masalah Jadi yang benar Seperti ini Ini ada yang Kelihatan Karena biar Ketika sujud Nanti Sampai Diletakkan Kepada Mahal sujud Tempat sujud Yang semestinya Nah ini Yang benar Ini salah Karena apa ini Keningnya Semuanya tertutup Walaupun Aslinya Sebagian dari Kening itu Cukup Tapi kalau Terutnya Seperti ini Kadang Semuanya Harus Tidak bisa Ada sebagian Yang nempel Ke Mahal sujud Ini Gambar ini Salah Karena apa Sampai sini Nah sini kan Jagunya Harus ada Yang ke atas Ini harus tertutup Ini yang paling benar Itu yang Pertama Terus yang kedua Termasuk Bagian Dari Yang rawan Yaitu Pergelangan Tangan Ini aurotnya Yang wajib Boleh dibuka Adalah Telapak Tangan Baik bagian Dalam Atau bagian Luar Nah ini akan Ada batasnya Pergelangan ini Batas ini Nah batas ini Harus tertutup Dan tambah Atasnya sedikit Berarti ini harus Segini Ini batas Terus tambah Sini Seperti ini Nah ini Kalau gak ada Apa itu namanya Talinya Ini rawan Nanti kan Nah ini kadang-kadang Ngerawan Di sini Ini harus Sampai Dutup seperti ini Gambar ini Gambar yang benar Ini Contoh gambar ini Benar Karena sampai sini Ini ada Talinya Yang ini Salah Ini tidak Sah Karena apa Ini terbuka Ketika kesini Buat ini Ini yang terbuka Ini yang Bagian rawan Terus selanjutnya Ada Rukuh Atau Kena yang Potongan Model potongan Karena saya Sampaikan tadi Bahwa Aurot wanita Dalam sholat Termasuk Jangan sampai Kelihatan Dari Arah Samping Arah Samping Termasuk Arah bawah Arah bawah Yang boleh itu Hanya Di bawah Telapak Kaki Saja Tidak Seperti Laki-laki Kalau laki-laki Bawah Seperti ini Seperti saya Ini gak Apa-apa Terlihat Dari bawah Tapi Kalau perempuan Bolehnya Terlihat Dari bawah Hanya Telapak Bawahnya Telapak Kaki Yang diinjak Nah ketika Rukuh Potongan Ini rawannya Satu Ketika Rukuh Posisi Rukuh Seperti ini Ini Kelihatan Dari Samping Samping Karena Kalau Dua Ini berdiri Atas Ini namanya Bawahnya Kalau ini Namanya Sampingnya Ketika Berapa ini Orangnya Nah ini Namanya Bisa Kelihatan Dari Samping Ini rawan Kecuali Orangnya Pakai Baju Dalaman Yang lengkap Kalau Tidak Pakai Biasanya Ini Kalau orangnya Sujud Ini rawan Kelihatan Dari Samping Nah ini Contohnya Ini salah Karena dapat Menampakkan Auro bagian Sekitar Leher ini Ini masalah Nah ini Paling aman Adalah Rukuh Yang langsung Lonjong Ya Penuh Mulai Atas Sampai Seperti ini Ini Diring Seperti ini Kalau ini Rawannya Terus Yang kedua Rawannya Biasanya Kesujudan Ketika Sujud Rukuh Yang bagian Depan ini Terkena Angin Akhirnya Yang disujuti Ini adalah Rukuhnya Nah Padahal Sujud adalah Tidak boleh Nyujudi Pakaian Atau Sesuatu Yang menempel Di Tubuhnya Ini namanya Bagian dari Pakaian Yang disujuti Nah Ini juga Masalah Belum Mempunyai Kriteria Sujud ini Tidak Dipenuhi Harus Sujud Adalah Yang disujuti Adalah Tempat Sujud Asli Yang artinya Tidak Pakaian Yang menempel Di tubuhnya Yang disujuti Nah ini Biasanya Yang Rawan Terus Selanjutnya Kalau Rukuhnya Terlalu Ngepres Ngepret Atau Mungkin Ngepir 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 Biasanya Orang Anak Perempuan Punya Rukuh Berapa Kalau Rukuhnya Satu Dibuat Terus Salatnya Lima Kali Satu Hari Itu Bisa Ngepir Nah Kalau Ngepir Biasanya Rawan Ini Ketika Sujud Nah Ini Tak Terasa Ada Sebagian Kaki Ini Yang Kelihatan Yang Yang Tau Belakangnya Ini Biasanya Ini Rawan Ini Nah Ini Harus Yang Lebih Besar Wanjang Yang Besar Nah Ini Rawannya Biasanya Disini Ini Rawan Terus Ini Kalau Potongan Rawannya Disini Terus Urusan Urusan Dagu Dagu Dan Tangan Ini Ini Rawan Juga Karena Paling Aman Ini Diberi Tali Atau Disini Bisa Kuat Gimana Ini Diberi Karet Atau Apa Ini Gini Ya Ini Gak 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 Ditutup Gak 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 Ditutup Gak Gak Apa Yang Wajib Dibuka Tempat Anggota Sujud Itu Hanya Kening Saja Umpama Ini Tertutup Semua Gak Apa Cuma Makro Kesunatannya Adalah Ketika Sujud Anggota Anggota Sujud Ini Menempel Dalam Keadaan Terbuka Yaitu Tangan Tangan Ini Langsung Memplek Ke Mahal Sujud Tempat Sujud Terbuka Kalau Kakinya Perempuan Berarti Di Dalamnya Rukuhnya Terus Yang Kening Ini Wajib Wajib Terbuka Ini Wajib Walaupun Sebagian Harus Ada Yang Nempel Di Mahal Sujud Berarti Mau tertulup Semua Malah Tidak Apa Ini Contohnya Ini Pakai Kaos Kaki Atau Pakai Kaos Tana Ini Benar Ini Berukut Namanya Seperti Ini Ini Mau Kemana Ini Mau Bersih Tapi Kan Sah Ini Berukut Semuanya Ini Tapi Ini Yang Ini Tangannya Ini Kaos Yang Agak Apa Panjang Akhirnya Ini Aman Ini Yang Ini Masalah Termasuk Bawah Ini Masalah Ini Banyak Masalah Kalau Yang Seperti Ini Satu Masalahnya Di Dagunya Yang Kedua Tangan Sini Yang Ketiga Disini Ini Masalah Kalau Ini Benar Tertutup Semuanya Cuma Ada Kemekruan Disini Mungkin Ini Juga Terbuka Ini Paling Aman Yang Seperti Ini Rukuh Yang Langsung Panjang Panjang Tidak Potongan Tidak Potongan Terus Selanjutnya Jangan Pakai Rukuh Yang Transparan Transparan Itu Terlalu Kelihatan Sampai Ketika Orang Ini Bercakap Sekitar Satu Meter Setengah Ini Kelihatan 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 Kulitnya Aslinya Ini Biasanya Yang Sekarang Kan Praktis Dilipat Terus Dimasukkan Tas Ini Kan Kecil Kalau Transparan Tipis Ini Kono Tekok Tekok Nah Ini Rawannya Kadangnya Kelihatan Dari Jauh Saja Kelihatan Ini Ini Rukuh Ini Masalah Putih Ini Tidak Menjadi Masalah Yaitu Hanya Kesunatannya Pakaian Ini Pakaian Yang Yang Putih Untuk Laki-laki Kesunatan Putih Kalau Yang Perempuan Perempuan Tidak Harus Putih Untuk Laki-laki Kesunatan Yang Putih Untuk Perempuan Tidak Harus Yang Putih Nah Ini Masalah Penataan Rukuh Yang perlu Saya Sampaikan Yang Selanjutnya Ini Bisa Dibaham Untuk Penataan Rukuh Yang Selanjutnya Kita Lanjutkan Materi Yang Hari Selasa Kemarin Walaupun Kemarin Sudah Saya Sampaikan Yaitu Materi Head Ini Cukup Panjang Kalau Kita Kaji Secara Detail Sampai Mencapai Dorasi Beberapa Jam Atau Beberapa Hari Kalau Diklatkan Sampai Tiga Hari Jadi Kita Hanya Mengupas Secara Global Dari Sebesarnya Kemarin Saya Rekomendasikan Kalau Ingin Lengkap Materi Head Yang Saya Sampaikan Bisa Baca Buku Yang Saya Bawa Ini Yaitu Head Dan Permasalahannya Versi Madab Safiki Kemarin Kemarin Dari Ibu Ketua Fatayat Insyaallah Mungkin Kalau Mungkin Bisa Direspon Atau Saat Nanti Dihadakan Mungkin Seminar Atau Diklat Yang Lebih Khusus Yaitu Bedah Buku Head Dan Permasalah Nanti Yang Ini Nanti Urusannya Ibu Fatayat Nanti Insyaallah Dengan Rekan Rekan IPTNO Yang Nanti Bisa Kerjasama Karena Demi Kepentingan Ilmu Perlu Saya Sampaikan Seperti Ini Bukan Karena Saya Apa Namanya Mempromosikan Buku Yang Ada Atau Mempromosikan Pribadi Saya Untuk Siap Memandu Yaitu Kajian Head Dan Permasalahnya Karena Demi Apa Itu Jalannya Kajian Ilmiah Khusususnya Dalam Head Yang Jarang Disentuh Oleh Banyak Kalangan Bahkan Kemarin Saya Tanya Ini Ibu Ibunya Beda Yang Kemarin Ada Yang Sama Beda Semua Beda Beda Semua Tapi Ada Yang Sama Ya Gitu Kemarin Sempat Saya Tanya Ketika Ada Perempuan Keluar Darah Melebihi 15 Hari Contoh 20 Hari Full Jawabannya Berapa Head Jawabannya 15 Hari Alasannya Apa Karena Paling Maksimalnya Head Adalah 15 Hari Berarti Lebihnya Adalah Isti Nah Ini Yang Perlu Saya Luruskan Termasuk Disinggung Dalam Buku Ini Ya Kemudian Sekilas Saya Akan Ulang Sedikit Kemarin Yaitu Darah Yang Keluar Dari Kelamin Wanita Itu Ada Tiga Yaitu Satu Darah Head Dua Darah Nifas Yang Ketiga Darah Istihadah Ada Ulama Yang Membagi Lagi Ada Darah Fasad Rusak Tapi Hakikatnya Darah Fasad Darah Rusak Ini Masuk Hukum Sama Dengan Istihadah Maka Lebih Simpelnya Dirampingkan Menjadi Tiga Yaitu Head Istihadah Nifas Tiga Tidanya Mempunyai Kriteria Masing-masing Yang Ada Letak Kesamaan Yaitu Head Dengan Nifas Dalam Masalah Hukum Yaitu Disini Disenggung Larangan Larangan Wanita Yang Sedang Head Dan Nifas Tidak Boleh Sholat Tidak Boleh Puasa Tidak Boleh Dikumpuli Dan Lain Sebagainya Yang disini Mencapai Sampai Tiga Belas Atau Berapa Larangan Larangan Wanita Head Dan Nifas Kalau Dinyatakan Positif Head Atau Nifas Sementara Ketika Darah Ini Positif Istihad Ketentuannya Adalah Sama Seperti Orang Yang Suci Artinya Walaupun Keluar Darah Dia Tetap Wajib Sholat Wajib Puasa Boleh Dikumpuli Boleh Distubui Karena Statusnya Suci Secara Pikih Cuma Tata Caranya Sholat Wuduhnya Disini Ada Tata Cara Sholat Yang Tersendiri Orang Istihad Yaitu Hitam Merah Merah Semu Kuning Orang Kuning Atau Keruh Yaitu Kuning Semu Putih Inilah Warna Darah Head Istihad Nifas Sama Segi Warna Sama Terus Kriteria Yang Menonjol Membedakan Antara Head Dengan Nifas Kalau Nifas Setelah Melahirkan Setelah Melahirkan Ada Kalanya Langsung Telah Melahirkan Langsung Keluar Darah Ada Kalanya Yang Penting Tidak Terpaut Antara Melahirkan Dan Keluarnya Darah Terpaut 15 Hari Kalau Terpaut 15 Hari Contoh Tanggal 1 Wiladah Melahirkan Tidak Keluar Darah Mas Sekali Tanggal Hari 16 Baru Keluar Berarti Ini Tidak Nifas Darah Nanti Sudah Head Karena Terpaut 15 Hari Dari Wiladah Kalau Tidak Dalam Keadaan Melahirkan Berarti Ada Kemungkinan Darah Ini Head Atau Istihad Head Atau Mungkin Darah Tadi Fasad Darah Rusak Yang Hukumnya Sama Seperti Darah Istihad Kriteria Darah Head Satu Patokan Umur Yaitu Minimal Umurnya 9 Tahun Kurang 16 Hari Kurang Sedikit Yaitu 16 Hari Tidak Genap Yang Kedua Yaitu Keluarnya Minimal Harus 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 24 Jam 24 Jam Ada Kalian 24 Jam Setelah Terus Menerus Maroton Contoh Mulai Jam 8 Pagi Mulai Keluar Sampai Jam 8 Tagi Berikutnya Ini berarti 1 24 Jam Ditempuh Dalam Satu Hari Satu Malam Ada Kalian Ditempuh Beberapa Hari Yang penting Masih dalam Menawang 15 Hari Contoh Tanggal Satu Keluar 3 Jam Yang 21 Jam Tidak Keluar Tanggal Dua Keluar Hanya 4 Jam Ini kan Terus Dihitung Terus Sampai 15 Hari Kalau Dalam Menawang 15 Hari Dihitung Darah Yang Keluar Kadang Kadang Tidak Ini Ada 24 Jam Berarti 24 Jam Itu Menstatuskan Status Darah Ini Head Mampetnya Mewajibkan Mandi Karena Kasus Head Itu Adakannya Darahnya Secara Moroton Langsung Contohnya Keluar Terus Adakalanya Kadang Keluar Kadang Tidak Kadang Keluar Kadang Tidak Ini Kasus Yang Ada Berarti Minimal Ada 24 Jam Kenyataan Darah Yang Keluar Untuk Mengetahui Masih Keluar Atau Tidak Harus Ditutul Dengan Kapas Yang Kecil Dimasukkan Di Tempat Farji Yang Bagian Dalam Yaitu Ketika Perempuan Jongkok Duduk Jongkok Ini Kelihatan Atau Yang Wajib Dicebokin Wajib Dicebokin Itu Ditutul Di situ Kalau Di situ Ternyata Sudah tutul Ada Salah Satu Dari Lima Darah Itu Berarti Masih Keluar Kalau Kalau Ditutul Ternyata Tidak Ada Darah Atau Mungkin Hanya Cairan Yang Warna Putih Atau Tidak Ada Cairan Sama Sekali Berarti Dinyatakan Suci Kalau Sebelumnya Keluar Berarti Dinyatakan Berhenti Darahnya Nanti Berhentinya Kalau Dihitung Darah Mulai Awal Keluar Sampai Berhentinya Itu Ada 24 Jam Atau Tidak Kalau Ada 24 Jam Mewajibkan Mandi Karena Hed Kalau Tidak Ada Walaupun Beberapa Hari Sampai Mungkin 10 Hari Ternyata Sedikit Sedikit Dijumlah Tidak Ada 24 Jam Berarti Tidak Hed Itu Kereta Yang Kedua Yang Ketiga Darah Yang Keluar Tidak Melebihi Maksimalnya Hed Yaitu 15 Hari Karena Ketika Darah Ini Melebihi Maksimalnya Hed 15 Hari Melebihi Ini Dia Terjangkit Istihad Ada Dua Darah Disitu Kombinasi Antara Darah Hed Sebagian Ada Hed Sebagian Istihad Jangan Dihukumi Yang 15 Hari Hed Yang Selebihnya Istihad Karena Maksimalnya Hed Ini Ditentukan Dirumuskan Untuk Menentukan Kalau Melebihi Batas 15 Hari Dia Terjangkit Istihad Tidak Menentukan Berarti Yang 15 Hari Hed Selebihnya Istihad Dia Terjangkit Istihad Ketika Terjangkit Istihad Ada Dua Darah Situ Untuk Mengetahui Berapa Hed Berapa Darah Istihad Harus Mengetahui Rumus Yang Ada Disini Bentuk Bentuk Wanita Yang Mengalim Istihad Ini Dibagi Menjadi Tujuh Menjadi Tujuh Setilahnya Disini Ada Setilah Muptadiah Mumayizah Ada Muptadiah Hoiru Mumayizah Bahasanya Ada Muptadah Mumayizah Ada Muptadah Hoiru Mumayizah Ini Setilah Yang ada Ada Tujuh Yang disitu Perlu Kajian Sendiri-sendiri Perbab Mubtadiah Mumayizah Itu Setilahnya Apa Hukumnya Apa Ya Tujuh Langsung Di Poin Ini 15 Hari Hed Dan Perlebihnya Adalah Istihad Ini Yang Biasanya Salah Paham Terus Selanjutnya Kriteria Hed Yaitu Keluarnya Di waktu Yang Imkan Hed Memungkinkan Yaitu Sebelumnya Suci Sudah 15 Hari Ya Karena Hed Itu Minimalnya Satu Hari Satu Malam Maksimalnya 15 Malam Umumnya 6 Hari Atau 7 Hari Kalau Minimalnya Suci Paling Sedikitnya Suci Itu 15 Hari 15 Malam Terus Umumnya Suci Adalah Kalau Tidak 23 Hari Atau 24 Hari Karena Umumnya Suci Hed Itu 6 Atau 7 Berarti 1 Bulan Terhitung 30 Hari Kalau 30 Kurang 6 Berarti Berapa 24 Hari Kalau 30 Kurangi 7 Berarti 23 Hari Untuk Maksimalnya Suci Tidak Ada Batas Karena Terbukti Kadang Ada Perempuan Satu Tahun Hed Satu Kali Wah Sekarang Terbukti Banyak Yang KB Saya Satu Tahun Tidak Pernah Hed Sama Sekali Berarti Kan Suci Terus Ada Yang Satu Bulan Satu Kali Dua Bulan Satu Kali Ada Yang Tidak Pernah Sama Sekali Yaitu Kalau Dalam Sejarah Sayyidatina Fatimah Azza'roh Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Tidak Pernah Hed Tidak Pernah Hed Tapi Subur Subur Karena Mitoro Dambil Atau Dambilnya Tapi Sayyidatina Fatimah Nengkono Tetap Subur Berarti Ada Perempuan Umumnya Kok Tidak Hed Berarti Ini Ada Gangguan Gangguan Secara Fisik Yang Perlu Diperiksakan Dokter Nengkono Atau Mungkin Hed Tidak Normal Juga Masalah Seperti Itu Berarti Waktunya Kembali Lagi Hed Adalah Keluarnya Di Waktu Yang Imkan Hed Itu Sebelumnya Sudah Suci 15 Hari Sementara Minimalnya Suci 15 Hari Terus Ketika Suci Ini Belum Ada 15 Hari Sudah Keluar Nah Disini Di Buku Saya Banyak Dirinci Contoh Orang Keluar 3 Hari 24 Jam Terus Mampet Berarti Mampetnya Mewajibkan Mandi Karena Ini Adalah Head Setelah Itu Suci Belum Ada 15 Hari Kalau Belum Ada 15 Harinya Masih Dalam Naungang 15 Hari Sejak Awal Contoh 3 Hari Terus Mampet Mampetnya Baru Mungkin 4 Hari Sudah Keluar Lagi Berarti Darah Yang Keluar Kedua Ini Masih Dalam Naungang 15 Hari Terhitung Mulai Pertama Kali Keluar Darah Ini Masih Head Semuanya Masih Head Semua Karena Masih Dalam Naungang 15 Hari Contohnya Gini Keluar Darah 3 Hari 1 Hari Terus Mampet Masih Mandi Suci Selama 13 Hari Terus Tanggal 14 Keluar Lagi Terus Mampet Ini Masih Dalam Naungang 15 Hari Ini Head Semuanya Head Yang 14 Hari Padahal Yang Keluar Hanya Tanggal 1 Dan Tanggal 14 Yang Berapa Hari Itu 12 Hari Itu Kan Tidak Keluar Ini Dia Kecepit Karena Tepit Baina Antara Darah Dua Ini Hukum Head Semuanya Miturut Madab Syafi'i Kaul Kuat Kaul Muqtamad Yaitu Kaul Sahab Namanya Yang Menjadi Masalah Kalau Puasa Ini Tanggal 2 Sudah Puasa Sampai Tanggal Ke 13 Puasa Ini Puasanya Yang Gak Jadi Ulang Lagi Masih Kondok Karena Hitungannya Di Belakang Totalannya Di Belakang Loh lah Kok Masih Di Dalam Masih 15 Dari Berarti Head Semuanya Ini Kalau Miturut Kaul Do'if Namanya Kaul Lakat Yang Head Hanya Yang Keluar Darah Saja Berarti Tanggal 1 Dan Tanggal 13 Untuk 2 Sampai 13 Ini Darah Dihuh Suci Berarti Puasanya Aman Nah Untuk Sholat Kan Tidak Usah Dikondoni Aman Saya Sudah Mulai Tanggal 2 Sampai Tanggal 13 Sudah Sholat Sholat Tidak Jadi Tapi Aman Artinya Tidak Usah Dikondoni Walaupun Status Hukumnya Head Kalau Puasa Kan Ocik Dikondoni Kalau Kita Komitmen Mengikuti Kaul Yang Kuat Itu Ini Masih Darah 15 Hari Kalau Yang Darah Yang Kedua Sudah Diluar 15 Hari Contoh 3 Hari Keluar Terus Suci 12 Hari Kan 3 Dengan 12 Berarti Yang Terus Darah Berikutnya Keluar Itu kan Berarti Sudah Keluar Naungan 15 Hari Wong 3 Keluar 12 Suci Terus Keluar Lagi Keluarnya Yang Kedua Ini Suci Belum Ada 15 Hari Tidak Mungkin Head Kedua Ini Berarti Untuk Darah Yang Pertama Head Darah Yang Kedua Ini Adalah Sebagai Penyempurna Suci Suci Baru 12 Hari Kalau Darah Keluarnya 3 Hari Berarti 3 Hari Semuanya Darah Rusak Jenisnya Istihad Tetap Wajib Puasa Sholat Dan Lain Sebagainya Walaupun Keluar Tetap Wajib Sholat Berarti Ketika Ini Keluar Lihat Belakangnya Tadi Head Terhitung Dengan Ini Suci Sudah 15 Atau Belum Ternyata Belum Ada 15 Dan Ini Sudah Diluar 15 Terhitung Mulai Awal Ini Berarti Penyempurna Suci Tadi Suci 12 Berarti Dilengkapi 3 Hari Ini Setelah Selesai 3 Hari Ini Berarti Tidak Wajib Mandi Yang Belakang Ini Karena Tidak Head Terus Ketika Darah Yang Kedua Ini Ternyata Lebih Dari 3 Sucinya Kan Baru 12 Bila Lengkap 15 Tambah 3 Ternyata Lebih Dari 3 Contoh 6 Hari Berarti Sucinya 12 Bisanya Genap 15 Tambah 3 Berarti Yang Tiga Hari Itu Darah Rusak Jenisnya Istihadah Terus Yang Tiga Hari Adalah Head Kedua Padahal Darah Nya Sama Ini Darah Nya Sama Berarti Yang Darah 6 Hari Setelah Suci Itu Yang Tiga Hari Istihadah Darah Pasat Rusak Tapi Hukumnya Seperti Istihadah Seperti Orang Suci Wajib Sholat Dan Sebagainya Boleh Dikumpuli Yang Tiga Hari Berikutnya Ini Head Yang Kedua Kenapa Sudah Dipisah Dua Belas Hari Nakok Tidak Keluar Sama Sekali Tiga Hari Walaupun Keluar Darah Hukumnya Adalah Suci Kan Harus Dipisah Antara Head Satu Dan Yang Yang Lima Belas Hari Ini Kalau Lebihnya Tiga Hari Kalau Lebihnya Ternyata Setelah Darah Yang Kedua Tadi Setelah Suci Dua Belas Ini Contoh Ternyata Sampai Bablas Melebih Lima Belas Hari Ini Berarti Darah Yang Pertama Head Terus Darah Yang Untuk Melengkapi Suci Tadi Berarti Yang Tiga Hari Adalah Isti Adalah Fasad Terus Selebihnya Ternyata Selebihnya Melebih Lima Belas Hari Setelah Diambil Tiga Hari Tadi Melebih Lima Berarti Kasus Ini Terjadi Isti Hal Yang Kedua Ini Hukumnya Berarti Head Berapa Berapa Berarti Nanti Nunggu Rumus Ini Ngaji Khusus Bab Isti Hal Yang Modelnya Ada Tujuh Tadi Muptadi Amu Mayizah Dan Sebagainya Ini Itu Seperti Itu Terus Yang Berikutnya Kalau Head Kalau Sucinya Ternyata Kadara Yang Kedua Masih Dalam Naungang Lima Belas Hari Tapi Bablas Melebih Lima Belas Hari Contoh Tiga Hari Terus Sucinya Baru Mungkin Delapan Hari Terus Keluar Darah Berarti Darah Yang Kedua Kan Masih Ada Sebagian Yang Masih Dalam Naungang Lima Belas Terus Sebagian Ada Yang Masih Dalam Naungang Lima Belas Hari Sebagian Sudah Diluar Lima Belas Hari Contoh Yang Pertama Tadi Kan Darah Yang Kedua Semuanya Masih Di Dalam Naung Lima Hari Berarti Head Semuanya Yang Kedua Ini Sebagian Ada Suci Baru Lapan Hari Lapan Tambah Tiga Baru Berapa Sebelas Hari Sudah Keluar Lagi Terus 12 Melebih Lima Belas Hari Berarti Yang Berapa Hari Itu Masih Dalam Naungang Lima Belas Hari Yang Sebagian Berikutnya Sudah Diluar Ini Kasus Kalau Seperti Ini Berarti Kasus Murni Istihad Istihad Berarti Darah Ini Dianggap Keluar Semua Terjadi Istihad Keluar Darah Dianggap Melayu Lima Belas Jadi Mulai Awal Dampai Belakang Istihad Ketentuannya Hukumnya Tunggu Rumus Ngaji Bab Istihad Lagi Berapa Hari Ini Itu Kasus Seperti Itu Terus Yang Berikutnya Ini Yang Kalah Penting Ini Yaitu Kodok Sholat Bagi Wanita Hed Berarti Ada Kemungkinan Ketika Memang Ada Duhur Mulai Di Tengah Waktu Sholat Baik Duhur Asar Mahrib Ishak Wang Hed Itu Kan Kapan Kapan Apa Bisa Dipastikan Tidak Di Waktu Sholat Pagi Hari Telah Matahari Terbenam Sampai Waktu Duhur Itu Namanya Waktu Kosong Dari Sholat Maktubah Itu Aman Tidak Dibahas Kalau Mulainya Di Tengah Waktu Sholat Contoh Duhur Di Asar Mahrib Ishak Subuh Dalam Keadaan Dia Belum Sholat Masuknya Waktu Duhur Jam 12 Lebih Sedikit Jum Bisa Kalau Nasional Sebelumnya Intinya Sudah Masuk Ternyata Tidak Langsung Sholat Terus Dia Keluar Darah Had Padahal Antara Masuknya Waktu Sholat Dengan Mulainya Keluar Darah Andekan Dibuat Untuk Melaksanakan Sholat Itu Cukup Sholat Berapa Menit Paling Empat Menit Tiga Menit Mungkin Tiga Menit Atau Mungkin Kalau Orangnya Posisi Dia Adalah Orang Yang Beser Atau Orang Yang Beser Itu Berarti Dorasi Waktu Antara Waktunya Masuknya Sholat Dengan Mulai Darah Ini Waktu Yang Untuk Dibuat Sholat Bersama Sesusinya Dua Menit Sholatnya Tiga Menit Berarti Lima Menit Waktu Sholat Dengan Keluarnya Darah Ada Dorasi Lima Menit Bagi Orang Yang Beser Bagi Orang Yang Tidak Beser Dorasi Waktu Yang Untuk Dibuat Dibuat Sholat Sekitar Tiga Menit Tadi Ternyata Belum Sholat Nanti Ketika Mampet Nanti Wajib Kodok Sholat Duhur Itu Karena Ada Menangi Waktu Duhur Walaupun Sebentar Dalam Keadaan Suci Dia Belum Melaksanakan Begitu Juga Di Waktu Asar Begitu Di Waktu Mahrib Ishak Subuh Hanya Sholat Waktu Yang Dikontoni Beda Kalau Sedara Ini Berhenti Di Tengah Waktu Sholat Berarti Ketua Adakalanya Mulai Di Tengah Waktu Sholat Adakalanya Berhenti Di Tengah Waktu Sholat Di Tengah Waktu Sholat Ini Dibagi Dua Dirinci Kalau Mampetnya Di Waktu Sholat Yang Bisa Dijamak Dengan Sholat Sebelumnya Yaitu Di Tengah Waktu Sholat Asar Atau Di Tengah Waktu Sholat Asar Atau Isya Walaupun Sholat Isya Ini Masih Hanya Waktu Yang Sebentar Yaitu Kira-kira Dibuat Takbir Allah Agbar Satu Detik Waktu Asar Hanya Waktu Yang Masih Relatif Kira-kira Dibuat Takbir Allah Agbar Waktu Yang Sangat Singkat Itu Terus Waktu Marib Masuk Waktu Isya Subuh Masuk Tapi Masih Menangi Waktu Mampet Masih Ada Waktu Walaupun Sebentar Yang Sangat Sebentar Yaitu Kira-kira Dibuat Allah Agbar Dorasi Waktu Itu Dia Wajib Ngondoni Sholat Itu Sholat Itu Wajib Dia Ada Kewajiban Sholat Itu Dan Merembet Sholat Sebelumnya Kalau Waktunya Masih Longgar Berarti Sholat Sholat Itu Atau Sholat Di Waktu Asar Atau Isya Diwajib Dilaksanakan Sarada Terus Ngondoni Sholat Duhurnya Contoh Jam 4 Sore Mampet Sebelumnya Keluar darah Jam 4 Sore Mampet Ini Berarti Mewajibkan Sholat Asar Ada Karena Waktunya Masih Longgar Dan Ngondoni Duhurnya Beda Kalau Waktu Mahrib Masih Satu Menit Nisbatnya Orang NO Itu Simbol Mau Waktu Masuk Itu Ada Kenongang Siap Ini Jujuk Tutul Untuk Mengetahui Mampet Ada Kan Harus Ditutul Perempuan Harus Kreatif Kreatif Tutul Mentutul Mengecek Khususnya Di Waktu Waktu Sholat Tutul Mampet Langsung Anda Kan Masih Waktu Yang Cukup Sebentar Ini Berarti Wajiban Sholat Asar Ini Masih Cuma Dikodoni Karena Waktunya Habis Dan Ngodoni Sholat Luhurnya Double Luhurnya Itu Pasti Ikut Repel Atau Di Waktu Sholat Ishak Sama Kalau Waktu Ishak Jumlah Jam 10 Malam Dia Mampet Ini Berarti Mandi Terus Mewajibkan Sholat Asar Adak Dan Ngodoni Sholat Mahrib Kalau Waktu Ishak Hampir Habis Kurang Satu Menit Kentongannya Siap Siap Tadi Ternyata Ditutul Ternyata Mampet Setelah Mampet Ternyata Tang Rang Berarti Ningkono Dia Wajib Ngodoni Sholat Subuh Eh Sholat Apa Ishak Dan Sholat Mahrib Nah Ini Yang Perlu Disampaikan Terus Untuk Mengenai Istihadah Ini Harus Ada Kajian Tersendiri Yang Paling Puanjang Itu Bab Istihadah Baik Istihadah Hed Yang Hubungannya Hed Yaitu Ketika Darah Ini Melebih 15 Hari Tadi Ada 7 Model Hukumnya Berbeda Beda Ini Butuh Waktu Lama Ada Istihadah Nifas Setelah Melahirkan Karena Minimalnya Nifas Itu Hanya Waktu Yang Sebentar Sempenting Telah Melahirkan Keluar Walaupun Hanya Sebentar Langsung Keluar Langsung Mampat Ini Tetap Mewajibkan Mandi Karena Batasnya Tidak Seperti Head Head Minimalnya 24 Jam Kalau Nifas Itu Tidak Ada Batas Yang Penting Keluar Walaupun Sebentar Itu Sudah Nifas Maksimalnya 60 Hari 60 Malam Terhitung Dari Wiladah Melahirkan Umumnya 40 Hari Nah Berarti Dia Terjangkit Istihan Nifas Disitu Malah Ada Tiga Darah Sebagian Darah Ada Nifas Sebagian Ada Istihan Sebagian Ada Head Three In One Di Dalam Satu Ini Untuk Mengetahui Rumusnya Ini Karena Mustahalloh Dalam Bab Nifas Ini Kalau Di Buku Saya Ada Lima Tapi Di Versi Yang Lain Tetap Ada Tujuh Sebagaimana Mustahalloh Dalam Head Yang Buku Saya Ambil Yang Lima Ada Yang Lima